Halo sahabat pribadi, selamat siang, selamat bekerja dan selamat menjalankan rutinitas kehidupan sehari-harinya ya sahabat-sahabatnya. Jangan lupa subscribe serta pencet tombol notifikasi dari channel ini ya sahabat-sahabatnya biar kita sama-sama dapat memberikan informasi dan seputar informasi terkini dan tips dari youtuber pemula dimanapun berada. Buat bagi pengalaman, cerita dan lainnya, banyak sekali yang bisa kita berikan, kita sembangkan kepada audiens agar mereka terhibur, kita semua senang dan mendapatkan pahala. Baiklah sahabatku semuanya, kali ini saya akan berbincang tentang sebuah istilah pengalaman dan cerita dari perjalanan hidup kita. Waktu adalah sesuatu yang sangatlah berharga sahabatku. Waktu merupakan hari-hari yang terkadang ada di dalamnya masa-masa sulit dan masa-masa yang begitu menyenangkan sahabatku. Kita kecil, besar dan hidup dan tua kemudian diperjalankan dan diatur oleh waktu sahabatku. Waktu tidak bisa dihentikan dan waktu tidak bisa diulang sahabatku. Jadi ketika kita telah hadir di dunia ini, berarti waktu telah memilih kita untuk hadir dan siap menjalankan takdir dari Tuhan yang Maha Esa sahabatku. Waktu jualah yang memberikan pertemuan dengan waktu dan waktu juga lah yang memberikan kita perpisahan sahabatku. Nah, bagaimana jika kita seorang yang tergantung hidupnya dan selalu diatur oleh waktu? Jadi kita sebagai kontentator, sebagai sahabat youtuber pemula, kita harus siap memanfaatkan segala situasi yang ada di dunia ini. Dengan menjadwalkan semuanya, dengan tidak menyenyakkan hari yang ada dan memfokuskan segala sesuatunya. Agar waktu-waktu kita tidak tergantung kecuma, agar semuanya bisa kita nikmati dan kita susun sedemikian rupa sahabatku. Karena ketika waktu itu telah berlalu, ketika semua itu telah berakhir ya, waktu itu tidak akan bisa kembali. Yang ada adalah rasa kenangan kita, rasa kasihan kita, rasa imba kita terhadap waktu yang telah tinggal di hadir. Nah, pada kontentator youtuber pemula ini, saya hanya meninggalkan sebuah pemikiran, sebuah ide yang akan semoga dapat berguna bagi sahabatku semuanya. Ya, kita adalah orang-orang yang hidup bersama waktu, berbaur bersama waktu dan bekerja di dalam waktu sahabatku. Nah, ketika waktu itu telah kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, telah kita optimalkan, tidak ada satupun yang kita jadikan waktu itu bagian dari yang sia-sia, maka kita telah melalui proses demi proses yang telah disesuaikan, yang telah diatur oleh Tuhan Yang Maha Isra Allah SWT, sahabatku. Nah, selaku kontentator tentunya kita tidak ingin membuang-buang waktu dan menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak perlu sahabatku. Nah, marilah pada kesempatan ini, pada hari ini kita jadikan momen ini, waktu kita adalah waktu untuk memberikan yang terbaik, waktu untuk memberikan sesuatu yang berharga, yang merubah sesuatu hal yang menjadikan kita berpikir lebih baik, sahabatku. Karena waktu ini ada dua pilihan dan banyak sekali sisinya. Waktu ini terkadang sangat jahat dan waktu juga amat baik dan waktu juga tidak bersahabat dan waktu tidak bisa ditentukan, sahabatku. Nah, tetapi untuk menghadapi waktu, kita bisa mengatur, memanis hari-hari kita ketika apabila waktu ini sudah berakhir, maka hari-hari itu telah selesai dengan sendirinya. Nah, kita akan menghadapi hari-hari selanjutnya, sahabatku. Mari, oleh karena itu, apapun yang kita miliki, sesuatu, segala hal yang ada di dalam hidup kita ini, adalah semua karunia Allah yang telah, atas kuasanya, atas isinya, yang telah memutarkan waktu, sehingga waktu menjadi berharga dan terkadang lama dan terkadang singkat untuk diceritakan, sahabatku. Nah, jadi apa yang dapat kita ambil dari hikmah waktu yang ada di antara kita, yang kita sendiri berbau dengan waktu yang tidak pernah terpisahkan oleh waktu, sekalipun di antara kita ada yang telah pergi dan ada yang meninggalkan segala macam perihal di dalam hidup ini, sahabatku. Nah, berhubung kita semuanya akan menghadapi segala sesuatunya, menghadapi perpisahan, menghadapi semua kenangan yang ada di dunia ini, maka kita harus menjaga waktu ini sebaik-baik mungkin saja. Dengan memberikan sesuatu yang bisa kita tinggalkan, sesuatu yang memberi manfaat orang lain dan menguntungkan orang lain serta menyenangkan orang lain. Perjalanan kita sangat erat dengan waktu. Kemanapun kita mau pergi jauh, mau pergi dekat, mau pergi selama-lamanya, semuanya telah diatur oleh waktu yang sangat tak bisa ditentukan. Karena waktu adalah rahasia dan waktu adalah kenyataan dan waktu juga adalah masa lalu, sahabatku. Nah, siapa yang mematuh waktu ini, siapa yang menguasai waktu ini, tentu dialah Allah subhanahu wa ta'ala, sahabatku. Nah, sebagai kita seorang makhluk, sebagai kita seorang kontentrator, kita manfaatkanlah hari-hari ini dengan sebaik mungkin, dengan se... apa ya, dengan seteliti mungkin, dengan semaksimal mungkin, berikan warna, berikan inspirasi, berikanlah sesuatu yang luar biasa, yang sekiranya membuat orang lain ter... teringat, ter... apa ya, termotivasi, terinspirasi akan apa yang telah kita sampaikan kepada mereka. Nah, sahabatku, apakah waktu ini akan habis atau tidak, dan akan terus berlanjut, ya itu semuanya adalah rahasia Allah, dan kita hanyalah sebagai makhluk yang telah diciptakan, yang telah dikaruniakan olehnya hidup bersama waktu, dan waktu pun ada batasnya. Nah, sahabatku, sekian dulu nih pembahasan kita hari ini, pengalaman kita, motivasi kita, inspirasi kita, semoga memberi manfaat, memberi edukasi, memberikan pemahaman, dan memberikan hal-hal yang membangun secara luas dan secara lainnya. Sekian dulu. Terima kasih telah menonton!